musik koran 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 mas koranya mas koran kali mas mbak korannya koran mas koran koran doset ngomong amat nih koran aja kagak mau koran 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 hari nih koran 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 ehm koran Bon Jovi angkat bicara tentang konsernya di Jakarta Bon Jovi angkat bicara tentang konsernya di Jakarta koran 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 Bon Jovi mau konser di Jakarta? yoi brother nih, beritanya nih disini ada wawancara eksklusif Bon Jovi berapa nih? 20 ribu ya kan ada wawancara eksklusif Bon Jovi baca aja dulu baca aja koran koran duitnya kali bang duitnya gitu dong koran koran iya, baca dulu aja bang koran 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 ketika ditanya tentang konser di Jakarta vokalis bersurak-surak bahasa ini mengatakan bahwa Bon Jovi tidak pernah ada rencana untuk konser di Jakarta ah, beritakan kayak gini aduh, jangan salahin saya saya kan cuma jual aduh, tapi beritanya cuma begini doang ya namanya juga tetap aja angkat bicara itu mas, namanya juga wah, katanya Bon Jovi mau konser di Jakarta satu orang kena dibung satu orang kena koran korannya mas, koran koran hari ini, koran hari ini foto panas, foto syur foto syur, foto syur foto syur Anita, foto syur Anita foto syur Anita, foto syur Anita, foto syur yang itu loh bang yang mau jadi gubernur wah yang bener mas iya kok ada-ada hanya foto itu sekarang? ya barangkali supaya bisa dicoblos kan barangkali harganya, mau nih berapa? 50 ribu koran 50 ribu mas ya kan foto syur namanya juga nih bener ya? bener udah, percaya sama saya foto, foto panas foto syur, foto syur koran, koran, koran koran, koran koran, koran mas, mana katanya foto syur foto panas, mana foto panas mana foto syurnya? bapak kepanasan gak sekarang? lihat fotonya lagi panas foto syur artinya syur, yakin bahasa inggris pak eehh eehh situ nipu saya ya? lo gak nipu jangan salahin saya dong saya kan cuma jual sarahin kantornya yang bikin waaaah mana sih? eehh dua orang kena tipu dua orang kena tipu berita baru, berita hangat tukang koran digebukin masa sampai mati tadi pagi eh 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 mas mas siapa yang digebukin ciri-cirinya bagaimana ciri-cirinya? eehh pengen tau banget oh pengen tau aja apa sih yang ulang aja di? jangan, jangan jangan, kasih tau ciri-cirinya apa? ciri-cirinya usia 40 tahun terus dia pakai baju kotak-kotak terus dia pakai sepatu but alhamdulillah bukan saya alhamdulillah mas, tapi ada lagi nih mas saya denger-dengar kabarnya ada tukang koran yang mau digebukin juga sama masa oh iya? ah jual nama doang itu ah beneran mas nama tabuliknya aja tabulik jujur ah boong itu cuma di gede-gedein doang itu jual nama fitnah fitnah ah dah sir ga percaya nih mas waduh 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 eehh eehh berita tau siya hari ini berita tau siya main hakim sendiri masuk penjara main hakim sendiri masuk penjara berita tau siya hari ini majalah tau siya hari ini beritanya edisi naik haji waduh 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 headliner hari ini headliner hari ini tukang koran mau minta maaf tapi ga dimati sepertinya ada spiderman heeeh whoa hoi waduh waduh ada apa sih kau berisik ih kenapa rupanya bang berisik Kan seperti yang Abang bilang, kita itu harus cari pelanggan. Aku ini udah 2 bulan tak digaji, Bang. Makanya sebuah pelanggan datang supaya aku bisa digaji. Enggak gitu caranya. Kemarin udah kau jalankan, klien kita? Sudah, Bang. Disebar pakunya? Iya. Di mana? Di jalan lah. Di tepi jalan. Di tepi jalan? Dinaik-naikin seperti ini? Iya. Kok kita tetap sepi ya? Mungkin karena aku sebar di tepi jalan, Bang. Tapi kau yakin kan sudah disebar kan pakunya? Yakin, Bang. Masih tetap sepi. Bang. Ada paku ini. Paku besar, paku kecil. Beli, Bang. Beli, beli. Eh, Bang. Aku tanya sama kau ya. Gak pakai modal ini. Kok dapet paku dari mana? Eh, Betamil dari jalan tadi. Pinggir-pinggir jalan. Yang di sana? Itu paku kita, Ah. Kau ini, kau bukan tukang paku. Kau maling paku namanya. Eh, Pak Trilurah. Enggak usah banyak cakap udah. Cuma segini. Urusan, Ah. Sudah. Gitu. Apalah kau nanti. Paku aja besar. Malin paku. Eh. Seber lagi, Bang. Seber lagi. Ah, kan. Dua kali aku kerja begini. Makanya dikasih tulisan. Penyebaran paku. Jangan diambil. Oke. Nanti tidak ada yang mau lewat, Bang. Oh ya bener. Cuman. Bang. Udah. Beres, Bang. Beres. Ah, Bang. Gak sekalian aja yang belakangnya, Bang. Sekalian, Bang. Kayaknya belakangnya juga udah agak tua itu. Ah, banyak bacot lu. Udah tambah-tambah aja. Ini kan bocor gara-gara paku lu juga. Enak aja, Mita-Mita. Eh, mana buktinya ini? Eh, kalau kau gak pelanggan udah aku bacok. Apa? Mau diapain? Gua mau diapain? Apain? Gua apain? Ini ada apa? Ribut-ribut di jalan. Ini, Pak. Fitnah saya, Pak. Dibilang aku ngebocorin sepeda motornya. Pakai paku, pakai segera macem. Fitnah, Pak. Enak aja, tapi saya gak fitnah, Pak. Ini memang gara-gara kepakunya dia. Sesuai dengan standar penyelidikan kepolisian, itu harus ada yang namanya barang bukti. Tuh. Mana barang buktinya? Barang buktinya? Tuh, Pak. Barang buktinya paku. Coba ambil. Ambil. Enak aja. Sakit pinggang, Pak. Jangan menghambat penyidikan. Fitnah, fitnah. Tuh, lihat sendiri, Pak. Mana? Nah, dari bukti yang sudah ditemukan ini, apa alibi saudara sekarang? Dengan bukti ini? Aku ini, The Master, Pak. Magician. Ah, aku ini kerjanya memang makan paku. Nah, sudah kan dibuktikan bahwa si ini adalah cemilanya dia. Ya kan? Berarti saudara tidak terbukti menuduh tukang tambel bank. Ah, gak bisa begitu, Pak. Orang dari tadi paku cuma digigit-gigit doang, bukan dimakan. Gak malah. Gimana? Dari duketelan dari duketelan. Nah, bohong. Sudah. Bayar saja. Gak mau. Karena tidak terbukti saudara menuduh. Bayar. Berapa tadi berapa? Bayar. 21, Bang. 31, Bang. 31 ribu. Sudah, bayar. Bayar. Bapak nih. Belain dia lagi. Banyak acting kau, kau. Itu hak orang lain. Ya. Sudah. Sudah saya campur saja lah ya. Baik. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Karma berlaku. Sering-sering balik. Mari, Bang. Beres tadi masalahnya ya. Iya. Bapak nggak pergi ngapain di sini, Pak? Oh, saya kebetulan lewat sini tuh. Karena mengamankan jalan ini. Karena akan lewat rombongan. Wow. Ratusan kendaraan. Iya. Ratusan kendaraan. Ratusan, Pak? Iya. Siapa, Pak? Itu terdiri dari... Depan tuh 4rider. Kemudian ada RI1. Tamu-tamu negara. Menteri-menteri. Semuanya berjumlah sekitar 100 mobil. Orang penting negara ini, Pak? Orang penting negara. Hehehe. Iya. Sebentar. Sebentar. Siap, Dan. Siap. Siap, Dan. Berarti jalanan clear semua sudah? Siap. Sudah lewat, Dan. Sudah. Siap. Terima kasih. Pak. Jadi nggak ada apa-apa, Pak? Iya. Jalanan clear. Tidak ada insiden apapun. Iya. Semua rombongan sudah lewat. Dengan aman. Tanpa kendala apapun. Nggak ada apapun, bener nih? Tidak ada apapun. Yakin? Yakin? Ini komandan tadi baru saja nelfon saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Aduh. Tapi kok... Bisa hilang ya, pakunya. Eh, pakunya. Juga paku, paku. Beta punya paku aja, kali ini lebih besar tuh. Coba lihat. Ini paku siapa? Itu paku yang tadi lah. Kau dapat dari mana? Ih, Beta masih dapat dari... Aaaaah... Ada... 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 Silahkan, Bu. Eh... Siapa yang meninggal, Bu? Eh... Suami saya, di kuburnya di 25B itu. Oh iya, saya turut berduka cita, Bu. Ini mau pesen nama suaminya siapa nih, Bu? Selamat Hari Adi. Hari Adi ya? Iya, Pak. Selamat Hari Adi. Tempat tanggal akhirnya... Sebentar ya, Pak. Iya, iya, Bu. Nek-met. Ada yang pesen, Pak? Iya. Alhamdulillah. Eh, ada orang meninggal, Ma. Alhamdulillah. Abis kita sendiri perangkat, Pak. Syukurnya gimana, Pak? Iya, dalam hati aja. Namanya ditulis belum? Ya udah, Bu. Selamat Hari Adi. Ganti. Ganti? Ibu ganti suami. Iya, ganti. Namanya Idumbelang. Bener nih, Bu. Sekarang gini ya, saya mau tenang kayak gimana coba. Ibu bayangin, Bu. Ibu suaminya meninggal, terus tiba-tiba ibu dapet telpon, katanya suami ibu itu selingkuh sama perempuan lain. Emosi gak sih, Bu? Bu, tenang dulu. Ganti. 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 Udah, Bu. Eh, sebentar, sebentar. Ya, halo? Apa? Suami saya punya anak? Ya ampun. Berarti, waktu kamu hamil, saya juga lagi hamil. Halo? Halo? Tempat lahir ya? Tempat lahirnya diganti juga? Tempat lahir diganti di mana ibu? Tempat sampah. Hah? Tempat sampah? Kalian aja tambahin, Bu. Buaya kampret. Ibu kok malah ikut-ikut sih? Tambahin lagi? Tidak apa? Bagus ya? Kalau kayak gitu ya? Enggak, enggak. Kalau tempatnya masih banyak, hobinya? Hobi apa, Bu? Tukang selingkuh. Main perempuan. Tambahin lagi. Bu, ini batu misan pakoran sih Banyak-banyak Udah, Bu Tunggu, tunggu, tunggu Saya istrinya Saya istrinya, kamu itu selingkuhannya Ya udah, kalau misalnya ibu ini emang selingkuhannya suami saya Berarti ibu harus tahu nama lengkap suami saya Suami saya itu namanya Selamat Hari Yadi atau Selamat Riyadi? Gimana, Bu? Selamat Hari Yadi atau Selamat Riyadi? Ya kalau suami saya sih Selamat Hari Yadi Tapi si ibu yang nelfon ini Selamat Riyadi Salah sambung Lu gimana nih, Bu? Ini udah kanung corak-corak Gak, masa saya jual Nissan Second, Bu? Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak jadi sih emang, tapi maafin saya, Pak Anda Eh, Bapak Nissan anakmu udah jadi belum? Belum, Pak Ini siap langkah-langkah gini aja Lihat 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 Ya, Pak Pak Hafiz Sebuah kehormatan ya bagi saya bisa menghadirkan Bapak di acara saya Sehingga Bapak bisa memberikan motivasi-motivasi kepada para undangan Oh Dan untuk motivator handal yang luar biasa seperti Bapak Sebagai ucapan rasa terimakasih Saya akan menjamu Bapak malam ini Waduh, hebat sekali, Pak Terimakasih, Pak Terimakasih, terimakasih Silahkan duduk, Pak Oh iya, terimakasih, terimakasih Silahkan, silahkan Nah Nah Aduh Bapak tuh sangat memuliakan tamu, Pak Ya, seperti yang sering saya bicarakan di acara-acara motivasi saya Alapak biasa Untuk motivator handal seperti Bapak ini Ya kan Saya sudah siapkan paket makanan lengkap, Pak Woh Ada appetizer Oh iya Sup Daging Ya Dengan Roti gandri Woh Kemudian untuk menu utamanya Sudah saya siapkan Ikan goreng crispy Uh Mantap sekali, Pak Mual Iya, iya, iya Tapi, Pak Mual Iya Saya ada sedikit pantangan, Pak Mual Oh pantangan Iya Iya, iya, iya Saya ada sedikit pantangan untuk daging-dagingan, Pak Ada satu lagi Apa? Saya juga gak tahan sama susu, Pak Susu Susu? Iya, itu sering disebutnya adalah Lacose intolerant Lacose intolerant Apa itu, Pak? Maksudnya, jadi tuh saya gak tahan dengan susu, Pak Gitu Saya malah tahan, Pak Woh Tapi Apa salahnya susu, Pak? Sampai, apa gak tahan sama dia Eh Oh Iya Tapi gak masalah, Pak Saya sudah tahu mengenai hal itu Panitia sudah memberitahu saya mengenai Ya, Pak Hafiz itu bagaimana? Oh iya Dan untuk itu, Pak Ya, saya sudah menyiapkan Minuman untuk Pak Hafiz Oh Terimakasih Air putih Eh Milsek Mungkin kurang manis Ini tidak mengandung susu, Pak Saya janjikan Oh, ini jangan Oke Ini mengandung susu Oh iya Terimakasih, Pak Terimakasih, Pak Enak ya, Pak Enak iya Oh iya Eh Pak Mulu Untuk Appetizer Jangan khawatir, Pak Ada Sudah saya siapa Matasih Daging dan Roti Gandun Uh Meruk Mama Mia Mama Mia Iya Iya Roti Roti Gandun Ini mengandung banyak sekali daging Oh iya Tidak baik buat kesehatan Hmm Kolesterol, kan? Iya Ini roti Gandun Sehat sekali Sehat Iya Besar sekali rotinya Mungkin kurang manis, Pak Enak, Pak Enak ya Enak Tapi jangan khawatir, Pak Kan seperti saya janjikan tadi juga Masih ada lagi menu utama Kan, Pak Uh Yang ditunggu-tunggu ya Yang ditunggu-tunggu Ikan goreng crispy Wah Bapak suka sekali, Pak Sangat Itu favorit saya Oh gitu, Pak Iya Nah Ini dia Ini Pak Iya Ini Pak Menu utamanya Iya Nah Terima kasih Iya Pak Terima kasih sekali, Pak Ini deh Tipnya ya Terima kasih Makasih ya, Pak Nah Ikan goreng crispy Bapak tahu aja Ini favorit saya, Pak Oh Iya Dan kalau di daerah rumah saya, Pak Iya, Pak Ini ikan Dimakan habis sampai kepalanya, Pak Oh Habis Kadang-kadang piringnya habis Iya Enak, Pak Enak, Pak Sampai kepala-kepalanya dimakan ya Habis, Pak Langsung kita makan ya, Pak Eh, Pak Eh, Pak Saya adalah orang yang selalu menghormati Tang Hehehe Jadi saya ambilkan, Pak Iya Iya Hehehe Nah Ini, Pak Ya Guris sampai kepala-kepalanya Hehehe Kesukaan Bapak Hehehe Hehehe Langsung silahkan dinikmati Hehehe Mari, silahkan Hehehe 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 Maaf, Pak Mul Sebagai Orang yang beretika Menurut saya Bapak sangat-sangat Tidak Menghargai tamu, Pak Tidak ada etikanya nih, Pak Loh, kenapa, Pak? Waduh Di dalam etika Yang saya ajarkan Seharusnya Tamu Itu mendapatkan Yang lebih besar Potongannya Dan Tuhan rumah Potongannya yang kecil Maaf kalau gitu, Pak Loh, Pes Hehehe Maaf, Pak Loh, Pes Hehehe 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 Oke, terima kasih, Dea Hehehe Seperti Ajaran etika yang sudah Bapak Hehehe Ajarkan kuadar saya Hehehe Ini ada Bon makanan 500 ribu Hehehe Ini yang besar, Pak Hehehe Berarti buat kamu Tapi ada pon minuman Cuman 50 ribu Hehehe Hehehe Jadi buat kelar rumah Hehehe Itu yang namanya Ketika 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau dikembalikan suami saya sekarang Hehehe Hehehe Jangan mikir yang aneh-aneh Bu Hehehe Saya mau suami saya harus pulang sekarang Pak Subur Hehehe Iya Pak Subur Hehehe Tidak lama lagi Amin Bu Hehehe 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 Pake pulang Pulang Tidak Batu menong di rumah-rumah udah kayak hampal pecah Tidak Aduh Bapak kan lagi belaji Bu Emang gak lihat Karena tadi itu tidur Bu Terus ini kan mau lebaran nih 10 hari lagi Harus banyak ibadah Tidur kan juga ibadah ya Pak Mulia Hehehe Iya bener 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 Tapi gak bisa dong saya itu di rumah pembantu lagi gak ada Masa dia malah pergi Rumah udah berantangan banget Harusnya suami itu bantuin istrinya kalo istrinya lagi susah Iya Ibu Subur bener Tuh Tuh Bagus sekali tadi sayang Bener sekarang istri sayang Bener gimana sih Pak Mulia Iya gimana sih label banget Hehehe Mas Ce Dua-duanya bener Udah gini aja Pak Subur pulang dulu Membantu istrinya di rumah Nanti kalo sudah selesai Balik lagi kesini Nah pasti ini Pak Mul selalu ngebantuin istrinya ya Ya saya kan cuma mencontoh Rasulullah Rasulullah itu walaupun lagi ibadah Tapi tetep tidak lupa untuk membantu istrinya Hehehe Udah saya pamit dulu Pak Ya Assalamualaikum Astaghfirullah Assalamualaikum 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 Ya udah apa sih baik ah Pak Tadi Pak begitu saya keluar ternyata ada ibu-ibu yang nyari suaminya Kan sudah pulang barusan Ini ibu-ibunya beda Pak Beda Beda Ini kenapa majid jadi tempat pelariannya suami-suami sih ya Gimana dong Pak Mau dibalikin kan suaminya si ibu Dibalikin Iya Saya kan gak bawa suaminya Dibalikin apanya Gini aja Bilang aja gak ada Udah majid sepi Suruh pulang Jadi saya usir deh bener deh Ya diusir Saya usir deh Ya usir lah EEEEEÉEEEEEEP Tuh Mana Tuh OOOoh, kabur Bilang! Eee*** Yang mana Yang rushing Saya langsung terapkan Aduh Sports Polisi harus ada buktinya. Mana buktinya? Bukti? Tuh! Coba ambil. Lo nggak bisa begitu, Pak. Mana bukti jadinya cemilin? Orang digigit-gigit dong, saya juga bisa. Gigit Pako nggak bisa. Sampai jumpa.